Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Mabda TV dalam rubrik Islamic Flash Info. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang Lawrence of Arabia, agen Inggris pemecah belah Hilafah Usmani dengan bangsa Arab. Siapakah sebenarnya Thomas Edward Lawrence? Tidak banyak orang mengenalnya. Kisah kehidupannya penting sebagai pelajaran hingga kini, terlebih setelah Edward Snowden dan Wikileaks mengekspos banyak hal tentang praktik mata-mata yang terjadi di seluruh dunia. Pasca Arab Spring yang menandai kekacauan dan ketiadaan hukum di Timur Tengah dan Afrika Utara hampir sama dengan era kekosongan kekuasaan pada era itu, yang menandai bangkitnya Lawrence sebagai mata-mata yang terkenal dalam sejarah. Dilahirkan di Wald, pada tahun 1888, dari orang tua Irlandia, Lawrence pindah ke Inggris dalam usia masih belia, di mana dia mendapatkan pendidikan di sana. Sebagai anak muda, dia kemudian pindah ke Timur Tengah sebagai seorang antropolog. Dia mulai belajar bahasa Arab di Beirut pada umur 22 tahun, dan akhirnya menguasai dengan baik dan bahkan cukup fasih. Menjelang Perang Dunia Pertama, dia direkrut oleh militer Inggris pada tahun 1914 untuk melakukan survei di Burun Najib, yang kini menjadi bagian Israel. Pengalamannya selama tinggal dan bepergian di wilayah Timur Tengah Usmani memberinya pandangan unik tentang budaya, politik, dan biografi di kawasan tersebut. Pengetahuannya ini yang menjadi faktor utama, dirinya direkrut oleh intelijen Inggris di Mesir, yang juga sedang menjajah Mesir. Dia kemudian ditempatkan di Heja, Pantai Laut Merah, Arabia. Dia berteman dengan anak Sehsarik Hussein Mekah, yang melancarkan pemberontakan melawan kekuasaan Usmani pada tahun 1916. Kekuasaan Usmani pada saat itu sedang lemah, meskipun berhasil mengusir Inggris yang hendak merebut selat Bosporus pada tahun 1915. Gagal memukul Usmani dalam Perang Galipoli, Inggris menjalankan strategi menghancurkan Usmani dari dalam, dengan memanfaatkan sentimen anti-Turki di provinsi-provinsi Arab. Setelah mendorong nasionalisme Arab di kawasan tersebut, Inggris mempersiapkan strategi untuk membaca keinginan Arab, yaitu merdeka, untuk memperluas operasi militer mereka di Timur Tengah. Dalam konteks inilah pentingnya peran Lawrence. Dia menginstruksikan klan Hashimiyah Serif Hussein, untuk menyerang jalur kereta api Hijaz, yang digunakan untuk mensuplai tentara Usmani di Madinah. Pasukan Usmani yang terpaksa keluar dari markasnya, untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya menjadi sasaran serangan gerilya. Kondisi ini menjadi jalan bagi Inggris, untuk merebut sejumlah kota-kota di Hijaz, yang pada akhirnya berujung pada kejatuhan Damascus. Akhirnya, semua wilayah yang menjadi basis gerilya Lawrence, berpindah tangan di bawah pendudukan Inggris. Setelah Usmani jatuh, Serif Hussein, otomatis menjadi penjaga dua kota, Suti Mekah dan Madinah, serta mendeklarasikan dirinya sebagai kholifah baru dunia Islam. Namun, deklarasi ini tidak diinginkan Inggris, yang kemudian memberi kesempatan kepada klan Saudi, yang berbasis di kawasan Najd, selatan Irak. Dengan dukungan Inggris, Saudi mengusir Serif Hussein keluar Hijaz, dan tidak memberikan kesempatan Serif, kecuali melarikan diri ke Sikrus. Inggris membiarkan berdirinya kerajaan Arab Saudi. Sementara itu, pendudukan Inggris di Palestina, bersamaan dengan upaya Zionis untuk menempatkan Yahudi di kawasan yang kedepannya, akan menjadi cikal bakal tanah air. Pada tahun 1948, negara Israel secara resmi diakui setelah penarikan mundur Inggris. Israel selanjutnya memperluas wilayahnya setelah Yahudi yang lolos dari Genosida di Eropa ke negara yang didirikannya. Seiring Perang Dunia Kedua, Inggris mulai kehilangan pengaruhnya, digantikan Amerika Serikat sebagai kekuatan baru dunia. Nasionalisme Arab yang dimanfaatkan oleh Inggris untuk membangun kekuasaan di Timur Tengah, nasionalisme Arab yang dimanfaatkan oleh Inggris untuk membangun kekuasaan di Timur Tengah, kini mulai bangkit dan mendapatkan pengaruhnya pasca imperialisme. Namun, seperti yang terjadi sekarang, negara-negara Arab masih berjuang untuk menyingkirkan pengaruh Amerika Serikat dalam kebijakan luar negerinya. Namun, seperti yang terjadi sekarang, negara-negara Arab masih berjuang untuk menyingkirkan pengaruh Amerika Serikat dalam kebijakan luar negerinya sepeninggal Inggris. Penggantian kekuasaan diktator Irak, Tunisia, Libya, Mesir, dan Yaman, menjadi kombinasi upaya penduduk akar bawah Arab yang berjuang untuk mendapatkan kebebasannya, namun juga beririsan dengan kepentingan Amerika Serikat yang hendak menyingkirkan kekuasaan para pemimpin seperti Saddam Hussein dan Muammar Qaddafi karena mengancam kepentingan ekonomi Amerika. Keberadaan sosok seperti Lawrence mengingatkan kepada Arab dan kita bahwa keinginan menentukan nasib sendiri bangsa Arab pada akhirnya dimanipulasi dan dibajak oleh kekuatan yang sukses memainkan perasaan nasionalisme mereka dan menjadi jalan untuk memecah belah dunia Islam. Kekaisaran Turki Usmani adalah fase di mana Islam pernah sangat berjaya di muka bumi. Pencapaiannya benar-benar mencengangkan kala itu, termasuk berhasil merbut Yerusalem dari pasukan salib, serta menebas orang-orang Mongol yang tanggung itu. Namun, di akhir Perang Dunia Pertama, akhirnya kekuatan Turki Usmani pun jatuh. Ada banyak sebab kenapa hal ini bisa terjadi. Salah satunya adalah kehadiran pria bernama Thomas Edward Lawrence, yang kisahnya dikenal di dunia dengan tajuk Lawrence of Arabia. Lawrence adalah seorang agen intelijen Inggris yang memang ditugaskan untuk membuat serangkaian huru hara yang pada akhirnya benar-benar berhasil. Dia memperakarsai berdirinya Arab Saudi yang secara tidak langsung membuat eksistensi kekayasaran Turki Usmani roboh. Lantaran kejadian ini bisa dianggap pukulan besar bagi kerajaan Turki. Lalu, siapakah sejatinya Thomas Edward Lawrence ini? Apa tujuannya? Dan hal-hal gila apa yang pernah diperbuatnya? Pertanyaan itu akan kami bahas melalui 4 poin singkat. Pertama, misi utama Lawrence. Lawrence merupakan seorang agen intel Inggris yang membawa misi utama menyebarkan huru hara di timur tengah sehingga berpengaruh terhadap Turki Usmani. Fisi globalnya adalah untuk menghancurkan kerajaan Islam terbesar ini. Namun, hal ini tidak mungkin bisa dilakukan sekaligus. Walhasil, Lawrence memakai cara ala intelijen dengan memelintir banyak orang-orang besar untuk jengah dengan kekaisaran Turki. Pada akhirnya, ia berhasil berkawan dengan para pembesar Arab. Orang-orang Arab ini rupanya sudah punya bibit-bibit pemberontakan. Lalu, hadirnya Lawrence makin menubuhkan rasa bergejolak ingin pisah. Lalu, dengan seribu muslihatnya, Lawrence pun berhasil meyakinkan pemuka Arab untuk melakukan pemberontakan. Kedua, perebutan Yerusalem dan cikal bakal Arab Saudi. Turki Usmani yang sudah rusak dari dalam makin diperparah dengan banyaknya kejadian buruk. Mulai dari intervensi Inggris untuk mencaplok Palestina serta pemberontakan Arab yang didalangi oleh Lawrence. Sayangnya, mungkin karena sudah tidak stabil seperti dulu, dalam kedua kejadian besar ini, Turki Usmani kalah. Soal kalahnya Turki Usmani terhadap Inggris, mungkin lantaran kesulitan ini sudah tidak seberingas dulu. Serta faktor-faktor internal lainnya. Alasan kenapa pemberontakan Lawrence atas nama orang Arab berhasil adalah lantaran Arab dan Turki terpisah cukup jauh. Sehingga menyusahkan pasukan Turki yang konsentrasinya saat itu jelas pecah. Lawrence sendiri bukanlah hanya intelijen biasa, melainkan seorang berlatar belakang militer yang handal. Berdirinya Arab dan kekalahan runtuhnya Turki Usmani. Ketidaksanggupan Turki Usmani mengurusi pemberontakan Arab yang dimotori Lawrence membuat para pemuka Arab ini kemudian mendirikan kerajaan sendiri. Pada akhirnya, secara resmi berdirilah kerajaan Arab Saudi yang secara de facto dianggap bukan lagi bagian dari Turki Usmani. Kesultanan Islam terakhir ini pun makin mengalami cobaan berat. Mulai dari kalah di Perang Dunia Pertama sampai munculnya tokoh penting seperti Mustafa Kemal. Tokoh yang dianggap bapak negara Turki modern ini mengubah sistem yang awalnya kekhilafan Islam menjadi negara yang berkepalakan presiden. Berakhirlah kekhilafan Islam yang sudah dibangun ratusan tahun sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kemudian keempat, perilaku ganjil Arab Saudi. Lewat cerita ini bisa disimpulkan jika alasan kenapa bisa berdiri negara Arab Saudi adalah berkat kiprah Lawrence. Arab Saudi begitu berkawan baik dengan Inggris dan juga Amerika. Buktinya adalah rentetan kerjasama Arab Saudi dengan negara Britania itu mulai dari ekonomi sampai militer. Dengan Amerika pun sama. Arab Saudi tercatat bahkan pernah mengizinkan negeri Paman Sam untuk mendirikan pangkalan militer di negeri kaya minyak ini agar bisa lebih leluasa menyerang Irak. Bahkan hingga hari ini, Arab Saudi memang adalah kawan karibnya Amerika. Semua ini dilakukan Arab Saudi mungkin untuk membalas jasa kepada Inggris dan sebetulnya atas apa yang dilakukan mereka di masa lalu. Lebih spesifiknya, apa yang telah dilakukan Lawrence di masa lalu. Keruntuan Turki Usmani mungkin penyebab populernya adalah Perang Dunia dan munculnya tokoh-tokoh penting seperti Mustafa Kemal. Padahal, banyak hal-hal lain yang juga turut berpengaruh terhadap hilangnya kedikjayaan Turki ini. Salah satunya adalah apa yang dilakukan Lawrence ini. Hal yang tak kalah mengejutkan adalah negara Arab Saudi yang ternyata dibentuk atas andil seorang agen intelijen. Demikianlah penjelasan singkat tentang Lawrence of Arabia agen Inggris pemecah belah khilafah Usmani dengan bangsa Arab. Semoga kita bisa memetik hikmah dari kisah yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih.